Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-71 Republik Indonesia, Gubernur Sumatera Utara Tengku Eri Nuradi melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Hasban Ritonga, menyerahkan secara simbolik surat keputusan remisi kepada 9081 narapidana yang dipusatkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Tanjung Kusta Medan. Dari 9081 narapidana, sebanyak 8.675 narapidana mendapatkan remisi umum dan masih tetap menjalankan sisa pidananya. Sedangkan 406 narapidana mendapatkan remisi umum dan bebas pada tanggal 17 Agustus 2016. Remisi merupakan salah satu hak yang dimiliki warga binaan pemasyarakatan untuk mendapatkan pengurangan masa menjalani pidana dan diharapkan melalui remisi ini dapat mempercepat kembalinya narapidana dalam kehidupan bermasyarakat. Saya kira ini juga punya pasar, kalau memang pemasarannya bisa bersinergi antara semua spikol daerah. Bagaimana membawa tas ini keluar, setelah sampai di luar, saya kira akan diminati oleh masyarakat. Tadi kita sudah minta surat dari sini, kalau bisa dari awal. Nanti santuan kerja teknis kita, kooperasi UKRA yang berlindung akan melihat. Tapi mungkin akan bisa berbicara lebih dikerjasama seperti apa. Ya, baik untuk pengembangan maupun pemasaran. Dari Medan Dinas Kominfo, Sumud melaporkan.